Intro Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantengah melalui disbut parpora bekerjasama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia setempat menggelar kegiatan Lomba Senam Igal Nansarunai dan Olahraga Tradisional. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Barito Timur Ampera Aiemebas. Nampak hadir Kepala Disbut Parpora, Ketua Kormil dan Jajarannya, serta tamu undangan lainnya di Gortenis Indor Ruang Terbuka Hijau, RTH Taman Nansarunai, Tamiang Layang, pada Rabu 29 Desember 2021. Bupati menyebut baik dan mendukung kegiatan tersebut sehingga olahraga tradisional bisa lestari di Barito Timur. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini lanjut Bupati, mudah-mudahan menjadi penyembangat sehingga muncul atlet-atlet di Barito Timur karena ini dipertandingkan. Adapun Senam Igal Nansarunai ini merupakan senam khas, gerakan dan biasanya, khusus Barito Timur, jelas Bupati. Selain Senam Igal Nansarunai, diperlombakan pula Lomba Balogo Beregu Putra dan Putri, Bagasing Beregu Putra dan Putri, dan Lomba Mengatek Perorangan Putra dan Putri. Kegiatan dari Pura dan Purmi Bertimur mengadakan lomba olahraga tradisional. Dan yang kedua nanti ada senam giga Nansarunai. Dan saya menyebut baik bahwa kegiatan kegiatan tersebut, sehingga kita menjelisikkan olahraga yang tradisional itu bisa lestari di Barito Timur. Dan ini, kegiatan dengan adanya ini juga menyemangatkan kita nanti mendapat rumbu atlet-atlet di Keputin Timur. Dan ini juga dipertandingkan. Nah, yang kedua, juga nanti Senam Igal dan kemudahan nanti ada. Ini khusus Senam Igal ini adanya Senam, yang khusus Senam Igal ini adanya Senam, yang khusus Senam Igal Timur. Dan sebagainya, nuansanya nuansanya berimur. Dan kemudahan ini nanti menjadi juga pengembangan kita. Ini juga Pak Ibu Winda. Ini juga kita akan dilakukan di depan juga mau. Nanti ada pertandingan juga nanti dulu. Saya mengharapkan untuk moncing, terutama Senam Igal Nansarunai, bisa menghubungkan keuntungan mengharumkan nama Bartim dan bisa dikenal di luar Bartim. Untuk yang tradisional, diharapkan kita melahirkan atlet untuk siapan kornas ini. Mungkin apa saja ini jenis olahraga tradisionalnya, apa saja ini? Kawan-kawan semua yang selain paniknya, dan disertakan jalur penembakan. Belum berhasil setelah batanya, tapi ya, tiga ini katanya masih. Ini saat ini ya. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalibata Tengah, Ahmad Fahrizali, Haji Suriansyah, melaporkan.